Ya, lalu ini, lalu ini. Jadi, sebutkan sumbernya ya. Oke, lanjutkan. Di sini uji makro. Yang pertama, pada variasi 520 derajat seksius. Uji makro sendiri bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas dan proses pengelasan terhadap lebar HAZ yang dihasilkan. Untuk spesimen 1, yang merupakan variasi 520 derajat seksius, mendapatkan 1,16 cm. Nah, ini lanjut ke mikro untuk 520 derajat seksius. Nah, untuk mikro. Di sini, ada bagian base metal, HAZ, dan metal pada spesimen 1, 520 derajat seksius. Pada laporan, terlampir kabel, persentase, austenit, dan ferit masing-masing metal itu sendiri. Di sini, pada saya nyatap, untuk base metal, austenitnya 72% dan feritnya 28%. Sedangkan di area HAZ, terdapat fase baru yaitu martensit, yaitu austenit 33%, martensit 35%, feritnya 32%. Pada white metal, terdapat jumlah ferit yang paling tinggi, yaitu 57%, sedangkan austenitnya 43%. Berikut ditampilkan dalam bentuk grafik. Itu presentasenya dalam bentuk menghitung garis kotak-kotak itu atau bagaimana? Iya, Pak Pak. Dari IPA, Black Echo. Dan kalau alatnya lebih bagus, kan bisa langsung kelihatan di komputernya itu berapa persen? Iya, ada. Ini menghitung sendiri. Ini pakai kotak, Pak. Kuat mana? Base metal atau yang? Kuat mana? Kuat mana? Secara kekuatan. Iya. Secara kekuatan, kekuatan maksudnya kekuatan tarik ya, Pak? Tarik, tarik. Iya. Kekuatan tarik. Hasilnya kan itu yang mau 1, 2, 3. Iya, Pak. Lalu, kesimpulannya apa? Nah, kalau melihat dari kekuatannya, Baru metal terus ya, Pak?